Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Adi Fumat Kali ini kita ada di terminal Cicaham Kondisinya sepi ya Hari ini katanya ada rollingan spesial guys Dari PO asal Malang ini yang oran ini guys Ini 27 Trans Rencana hari ini tanggal 7 itu akan berangkatkan 3 unit Dari Bandung 2 presiden dan 1 eksekutif gitu guys Nah rencananya unit yang pertama Star Caham itu yang Zeus Kedua yang Star Cimahi Cimindi Itu nanti pake gladiator yang Mercedes Benz Nanti Cicaham yang kedua eksekutif itu pake yang Argus Alias yang Urban Class itu guys tau kan Yang kelas terbaru dari 27 Trans yang Urban Class Nah gitu Nah sekarang masih pukul 9 Belum ada apa-apa Ini Zeus baru nyampe Caham Dan rencana langsung puter balik kepala Dan nunggu penumpang yang si Caham sudah ready Gitu Nah kalau gitu kita review dulu yang Zeus ini yuk Nah untuk yang unit Zeus ini Dia sudah jet bus 3 ya pasti ya Gitu Dan depannya polos ya Belum ada aksesoris Original semua Terus bagian topinya juga sama Sudah Voyager juga Itu ada tulisan jet bus 3 plus Zeus dan non ekonomi Dan tulisannya Malang, Surabaya, Bandung Gitu Nah untuk bagian tampak sebelah kiri Liverinya warnanya oran Perpaduan dengan hitamnya Ada ada sedikit ya Terus diatasnya sudah selendang Voyager Dops salah Apa dan flagnya sudah flag Al-Qua Gitu guys Dipastikan nyaman ya Karena sudah flag Al-Qua Gitu Presiden kelas 27 Nah ini CT21 Untuk tampak dari bagian belakangnya Sama bandnya juga Menggunakan yang Al-Qua Gitu guys Untuk tampak belakangnya lagi Seperti ini Dia menggunakan sasis Hino RKR 260 Gitu guys Cuman dia sudah air suspensi Dia sudah balon ya Jadi nyaman Gitu Kemudian dari kacak Atas ini ada stikernya sama gitu Stikernya tiket online Terus ada 27 Trans Enjoy Your Trip Akhir gas call Dan nomor seri Ada ISA 06 nya Gitu Terus kemudian tampak sebelah kanan juga sama Gak banyak aja sama tampak sebelah kiri Gitu Keren banget Nah ini stiker bagian sebelah kanan Ini banyak yang bolong ya Maksudnya banyak yang cepat Karena kemarin ini baru kena musibah Yaitu kacanya pecah katanya ya Keren banget ya Kita cek depannya lagi Seperti ini Kita review dalemnya yuk Nah kita review dalemnya yang Zeus Nah ini Zeus tuh Jadi ya presiden klasit 21 Dengan konfigurasinya Legres itu double legres ya Bisa dilipat dan tuh Ini kondisi dilipat seperti ini Dan kursi terbuka seperti ini Wah nyaman banget ya Jadi panjang Nah ini si kursi Eh ada mas Biti Lagi pake celana Nah Eh aktor pelari Hermes waktu dulu itu Nah ini Nyaman banget ya Tengah-tengahnya ada cup holder Tiga lubang Terus ada bantal semua juga Ini ada meja Bisa dibuka Gitu guys Ases udah aja B3 Dan pasnya juga nyaman Gitu Dan juga RK ya Tapi balon Gitu Kalau begitu Kita Lihat ke belakangnya Nah ini untuk di bagian Cafe karyanya ya Tuh Ini ada dispenser Ada kuat Air biasa ya Dingin Terus Ini ada tisu Sendok Kopi Gelas Terus gula Ini terus ada kopi juga Teh Sama energen Guys Nah untuk toiletnya Mantep Nah ini untuk tampak Dari kamar mandinya ya Nyaman banget Terus itu udah kaca Klosetnya Kloset ini ya Modulnya ya Nyaman banget Lalu kita tutup Wah Misalkan lari lampu Nah terus Ini Di bagian interiornya Ini tempat istirahat crew Ditutup Anduk angetnya ya Tuh Ini bantalnya ya Bentuk bantalnya Seperti ini Selimutnya Selimutnya Selimut sekali ya Kalau begitu Kita langsung Cinematic aja yuk Untuk yang Zeus Selanjutnya nanti Kita lanjut ke Gladiator Nanti dia stand by Dicamaya Jadi saya harus Kecamaya dulu nanti Kalau begitu Kita cinematic dulu Satu Dua Tiga Sampai jumpa di video But that's alright Hush Sampai jumpa di video I love everything Fire spreading All around My room My world so bright It's hard to breathe But that's alright Hush Nah itu Cinematicnya Dari unit yang Zeus Yang berangkat dari Terminal Cicam Begitukan Nah Sekarang Kita langsung Pindah ke unit yang Gladiator yuk Sekarang kita langsung Pindah ke Cimahi Satu Dua Tiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Adif Mommat Sekarang kita ada di Terminal Cicam Pukul sore hari Karena Hari ini kedatangan unit spesial Dari Pio Haryanto Rohinga nih Kenapa datangnya sore nih Karena macet ya Posisinya Nah hari ini datang Pio Haryanto yang Avante HR 140 Yang baru nih Mantep ya Ini yang Avante nya Tuh Kelihatan kan Wah Gitu guys Jadi Sekarang sudah Pukul Maghrib ya Atau jam 18.00 Baru datang Pio Haryanto ya Baru datang banget Tadi tuh jam 5 Baru masuk Cimahi Karena saking macetnya di jalan Gitu guys Nah for your information Ini adalah armada Pio Haryanto terbaru Dari Avante Yang Mercy 16.26 Ini dulunya X Arimbi Arimbi yang Warna hitam itu loh Hitam Merah ya Gak salah hitam merah ya Arimbi itu merah Nah Sekarang mungkin ada Apa jadi rolling ke Bandung ya Saya juga kurang tau Atau kurang paham Tapi ini spesial banget ya Karena Gue juga baru Baru muncul Gitu guys Nah kita Ini Eh apa ya Tantar bingung saya Jadi pokoknya ini adalah Haryanto yang Rolling pengganti Penggantinya Si Si Liwangi Ya kalau gak salah ya Karena kemarin saya lihat Cara sepangeran Gitu guys Wah mantep banget ya Sudah pasang strober Dan juga lampu aksesoris Di bagian situnya Ini lampunya Oh Avante ya Soalnya agak Agak Gurem Gitu guys Coba kita review Dikit-dikit Nah ini Lampak dari depannya ini adalah Sudah jelas Avante ya Terus Dari Untuk depannya juga Sudah ya Avante yang terbaru Yang H7 Gitu guys Itu topinya Dia Jenong ya Si kaca atasnya Maksudnya Kalau topinya tipis Untuk spionnya Spion Aston Trump Avante Untuk Ini di bagian sebelahannya Dia gak ada pintu Terus ada Stiker air suspension Jelas Karena dia 1626 ya guys Terus untuk di bagian Banyanya dia menggunakan Dock Krum Itu yang Bentukan Rais Mertosa Enggak salah ya Terus ini ada emblem RC Ada lombong Tentrum juga Terus randangnya Ada Avante H7 Dan ada Livri P Haryanto Khas ya Ini Parpadonnya Hitam Biru Dan abu-abu Gitu guys Semua P Haryanto Pasti ada gambar Wayangnya juga ya Terusnya dia tambahan juga nih Ada PT Haryanto Motor Indonesia Ada wayangnya juga Gitu Mercedes B No 1626 Merfus Pension Terus ada Stiker fasilitas juga Untuk bandari belakangnya juga Sama dia menggunakan Dock Krum Gitu guys Nah Itu bagian-bagian dari si kerakapnya Terus ada Ada batiknya Keren ya Nah ini untuk tampak belakangnya ya Mungkin saya akan lebih deket ya Karena Kalau dijauhin malah Gak jelas kameranya Nah ini untuk tampak belakangnya HR 140 Untuk kaca belakangnya Has Avante paling baru ya Keren banget Ada stiker selawat juga Atau pada lampu led di belakangnya Untuk grill belakangnya Dia keren banget Ada tulisan Avante H7 ya Keren banget Terus ada Poh Rianto Terus ada tulisan non-economy Lombang Mercedes Benz Terus ada pelakangnya Ya Masih standar ya Terus ada Stubbar juga Dan Untuk yang Kenal potnya Dia Sudah yang Model triangle Keren banget Untuk lampunya Dia sudah Full High Lame LED ya Keren banget Kita pindah ke sebelah Kiri Nah ini tampak sebelah kirinya Sama ya Sama sebelah kanan Gak beda jauh ya Itu guys Untuk kiri kanan Dope nya seimbang Santika baru lepas Yang low style Ada Bandung Express Pondok kiri juga Kita lanjut lagi ke Haryanto Nah tuh ini tampaknya ya Keren banget Sebelum ini mohon maaf ya Kalau kameranya kurang jelas Karena ini memang HP nya aja Gitu guys Wah keren banget Ini saya gak tau nih Dia dimisir berapa lama ya Kita coba Masuk Kedalam Kita lihat Kita lihat Depan bagian sebelah Kirinya Nah ini untuk tampaknya Dari depan sebelah Kiri ya Wah itu lampu Pusat 140 nya Keren ya Gitu Gitu guys Kita coba EZ dulu masuk yuk Waduh ternyata ini unitnya Sebentar lagi berangkat nih ya Soalnya cekernya udah masuk Kita langsung Cinematic aja yuk Takutnya gak keburu Masalahnya nanti Takut keburu Langsung take off No They left me for dead I guess I'll never live Every time I break There's just more pain to burn They'll never 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 To the battles and ones You can't go Tuh kan benar langsung berangkat kan Aduh kaget Untung aja sempat ya Saya langsung review Cinematic tadi Gitu guys Langsung lepas Pwariantonya 140 Menuju Kudus Langsung satsat ya Karena udah terlambat banget Semoga selamat Sampai tujuan Gitu guys Ini BSI baru dateng Doga Haryanto Sudah lepas terminal Cicaham Karena ya posisinya Mendesak banget ya Karena udah posisi terlambat banget ya Monggama harus langsung berangkat guys Oke ada yang spesial lagi Di depan kita sudah ada PO Budiman ya Ini PO Budimannya menggunakan medium Jetbus 3 Voyager ya Ini udah terbaru Dan ini double glass ya Wah mantap Ini baru banget keluar dari karoseri Adiputro Langsung ini dipake Unit bantuan kayaknya Kemungkinan besar sih Ini Bandung Tasik deh Kemungkinan besarnya Bandung Tasik Liat Bagian bempernya Ganteng banget Terus kenapa ada gisi-gisi di depan sini Karena Itu adalah Buat kayak Masuk darahnya mesin ya Karena mesinnya mesin depan Medium Rata-rata Mesin depan semua Nah terus ini P-slipnya juga Nah P-slipnya juga Ganteng banget Lalu Ada emblem Adiputro nya Ada PO Budiman nya Dan ada Logo Mersi nya ya Dan di atasnya juga ada Bondu yang diperkecil lagi Yang biasa buat big bus Jadi medium Nah cuman kekurangan dari Kaca 2 ini adalah Pandangannya Jadi kurang keliatan ya Cuman Emang jadi lebih ganteng sih Kalau saya bilang Kayak gitu Lampunya J-B3 dan plat Nomornya D7703AT D Biasanya Budiman itu T-E-Z maksudnya Z itu Tasik Tapi ini Gak tau D Nah terus ini untuk Si bannya Seperti ini Bannya lebih kecil Daripada big bus Jelas Sama mobil Sama mobil biasa pribadi Gedean ini kayaknya ya Terus ini ada Apa Nama Mersi nya Ada yang belum jet bus nya Dan ada ini Voyager nya ya Ini baru banget Kali rilis Dari Adiputro PO Budiman Euro Mercedes Bench Ini OF917 Ya Oh ini ternyata OF917 Mantap nih Bannya juga Belum divariasiin Nah terus untuk Belakangnya juga Sudah J-B3 juga sama Nah ini untuk Tampak belakangnya Seperti ini Nah tapi Penalpot nya Gak yang Yang terbaru ya Emblemnya diputro Dan Di atasnya juga diputro Seperti itu gas Kita lihat dalam ini Ternyata Unitnya Dimajuin sedikit ya Karena ngalangin Buat kasihan yang belakangnya Dan disana juga Sudah ada sahabat Medium J-B3 ya Gak tau kenapa ini Banyak banget Medium J-B3 sekarang Itulah Itu aja Ganteng ya Unitnya Wih Voyager tuh Menambah Daya kerennya Mobis ya Oke Mungkin Itu aja Kita senemati dulu S123A S124A S124A S224A C224A S124A Sometimes I'm selfish Get jealous I feel a little helpless Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kita balik lagi Sekarang kita udah di terminal Cicahem Selanjutnya di video yang kemarin ya Yang kita lanjutkan Zeus Sekarang rusanya Ini hari ini berangkat 2 27 trans dari terminal Cicahem Yang satu Mohican tim Jakarta Yang satu juga Zeus tim Bandung Gitu guys Wah spesial ya Karena hari ini dua-duanya presiden kelas dari Bandung Wah mantep 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 Kembali lagi sama Mas Piti Aktor pembalap Hermes kemarin Jolah Berangkat 2 Nah ini tuh udah 9 parkirnya Dan spesial harapanje rolling RM380 yang SR2 Waduh Keren 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 Ini yang keberapa kali ini kesini Tuh tapi penumpangnya full ya Mantep mantep Kita juga sama dua-duanya full 19 sama 19 Keren 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 Mantep banget Tuh ini Mohican Dalamnya juga presiden kelas Ini untuk interiornya Dia sama seperti yang Sama kayak yang itu ya Sama sama presiden kelas Wah keren banget Kalau unit yang ini Usus Cimahi Cimindi Tapi disini ada Cicahem Sekitar 4 orangan loh Keren 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 Nah untuk yang harapan Jaya nya ini yang Hino RM Tadi udah saya jelaskan Ini yang 380 hp 6 speed Aduh Hujan ya Kita terus dulu Saya menunggu ini Jawa sama Mohican berangkat Nah ini kita pindah lagi kemalam Hari ini Baru dateng nih Kaisar Muda Goodwill Widi Wah Aduh langsung berangkat Baru dateng langsung berangkat ya Mantep mantep Nah ini posisi unitnya Keren banget Akhirnya bisa ngeliat langsung Bici Cahem ya Maksudnya ya Bisa ngeliat dekat-dekat ini Termalai Cahem Kaisar Muda Wow Boys Keren banget Waduh Yowes Hati-hati sampai di jalan Menuju tujuan Wow Ganteng banget belakangnya Nah setelah kemarin yang Kaisar Muda Sekarang lagi dateng nih Yang Endoro Muda Widi Kaisar Muda Ini Endoro Muda Bandung Tegal juga sama Alhamdulillah bisa ketemu lagi disini Seringnya ketemu di jalan Tapi gak sempat konten Sekarang bisa ketemu langsung Di Termalai Cahem Gitu guys Nah posisi sekarang Sudah pukul 15.14 Berarti jam 3 ini Biasanya Gantiin abad ya Jam segini ya Gitu guys Untuk yang ini Dia via Bumiayu ya Maka ini Godwill tetap bertahan Karena dia via Bumiayu Satu-satunya Ganteng Ini menggunakan bodi Yang sudah direhabilitasi Menjadi SR2 Single Glass Keren banget Ganteng ya Wih Lalu gitu kita review Pelan-pelan Dari depannya dulu nih Dia sudah Ganti lampu ya Tuh lampunya SR2 Dan keren banget Cuman kalau setahu saya Kalau yang Sindulis itu Dia gak ada yang Ini yang tengah ini Yang tengah ini ya Yang bawah Sandudil itu gak ada Rata Terus dia Di bawah fog Dia ada fog lemnya Terus ada di air kecil Berstowing led Hydraulic sama Towing ya Ah bukan Apa namanya itu Buat gantungan Damri Terus ada Aerodynamic Pattern ya Ini kayaknya Terus sudah pelajar DM Terus ada Ah sorry tadi Kepotong Nomorinya penuh Udah saya hapus Ini kita lanjut lagi Ini di tengahnya Ada instrumen lagi ya Terus di bagian kiri juga Sama seperti di sebelah kanan Ada wing led Hydraulic sama Gantungan Biskota Serta Aerodynamic Pattern Bisa ada Docker Day Care Untuk penumpang Goodwill Wah Ini strobonya Udah Yang berapa Tumpuk ini Satu dua Tiga Empat Lima 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 Sudah delapan Tumpuk Di atasnya Menggunakan yang Empat Tumpuk Kita lihat Dari sebelah kanan Dulu deh Yang dari Sebelah kanannya Dia sebenarnya Sudah yang S-series Terbaru ya Hermat Kutusan Goodwill PT Goodwill Putra suka senang Terus ada Will do Pak Adi Putro Untuk liverynya Dia Dasar putih Perpaduan dengan Merah Orang kuning Dan Coklat tua ya Ini warna coklat tua nih Ini coklat tua tuh Oh Isinya warna hitam Coklat tua kan Nah Lambang Mercy Ini saya masih Mestri Mercy apa ya Tapi kalau kedengeran Dari soalnya sini Kayaknya dia 1521 Ya Kalau kedengeran Meneris suaranya ya Tampak belakangnya Wah Full boys Tampak belakangnya Terus ada tulisan di kacanya Dan Ryan Dua Terus Bandung Tegal Goodwill Berkah bersama body repair Oh ini berkah bersama body repair Namanya Keren Keren Untuk varianinya Dia ada Lampu Apa ini Lampu mayam ya Terus di Di belakangnya ada DRL 4 biji Sama Melpotnya sudah Trapezium Terus ini ada Winglet yang sudah dipotong Tapi keren banget ya Potongan nafas Terus ada gantungan Biskota juga Ada kepet Terus sudah Pakai Placoden di bagian belakangnya Sama juga Sama sisi belakangan ya Sama pegangan Dabri Nah ini basicnya Oh ini basicnya Laksana Tapi kalau lihat dari atapnya Ini basic way Ini basicnya Oh ini legacy SR1 ya Basicnya dia Legacy SR1 Sudah kelihatan Dari bagian Lover AC nya Keren Ini di belakangnya Nanti kita review doangnya Nah kita review dulu Bagian pinggirnya Ini untuk pengisian Ban bakar disini ya Ini di bawah bagasnya Dia Sudah ada Pipa panjang ya Untuk Melindungi Atau juga Sebagai sensor Karena ganteng Pakai itu Guys Oh ini basic SR1 Bener nih Karena dashboardnya Lihat Oh dashboardnya SR1 Keren banget Nah yuk Kita masuk ke dalam Dari depan Nah ini untuk Topak dari dashboardnya Dia Agis SR1 Oh untuk mesinnya Dia 1526 ya Antah 158 SBC Saya juga kurang paham Tapi kok kelihatan Sih dia udah elektrik Jadi 1526 mungkin Perkirangan saya 1526 Ini Keren banget Untuk Ini jok supira Untuk seatnya 32 Wah keren banget Kita ke dalam Nah ini dalam interior Dia seatnya 32 ya Bandung Tegal Bumiayu Wah Mantep Kita coba duduk Wah pandangannya enak ya Cuman ya Posisi duduknya agak tegak Di bagian punggung ya Terus ini posisi kepala saya segini Jadi Ya bisa ngeliat sekitar ya Luas Karena dia untuk Penyangganya disini Jadi ya Kepala saya Gitu-gitulah Jadi gak ada penyangga Buat kepalanya Tapi ini overall Nyaman dan worth it lah ya Buat kalian yang mau ke Bandung Tegal Purwokerto Via Bumiayu Wah songgom ya Untuk lover ACnya Mark Blap Nah ini untuk lover ACnya Dia Dia yang menggunakan SR1 Guys Ini adalah chip penyimpanan Juga ada sekitar juga Untuk yang seat 2 nya Seperti ini tampaknya Keren banget Untuk bagian belakangnya ya Untuk bagian paling belakangnya Seperti ini Ya banyak ya Ada 6 Keren Kalau begitu kita langsung Cinematic aja Untuk unit Goodwill Ini Yang SR2 11 1 2 3 2 3 4 5 5 6 8 9 10 10 11 12 13 12 13 14 14 15 15 15 15 15 17 16 17 17 18 19 19 19 19 20 19 22 23 24 23 24 24 25 25 25 26 26 27 28 27 28 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 langsung lepas hati-hati sampai di jalan selamat selamat sampai di jual buangan anginnya swos assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel saya sekarang kita lagi ada di terminal di depan kita sudah ada unit terbarunya jet bus 3 voyager single glass sekarang era single glass is back jadi semua hampir rata-rata PO sekarang permajaan unit itu jadi ke single glass jb3 sr2 jb3 sr2 sudah ada single glass nya mantap sekarang jadi back to single glass semuanya itu balik lagi karena balik lagi ke pandangannya kalau jet bus 3 single glass itu luas kalau yang kaca 2 emang tampilannya keren tapi untuk pandangan sih kalah jauh sama ini ini rombakan depan belakang nah ini bodinya jet bus 3 yang awalnya itu kalau gak salah jet bus berapa ya awalnya itu dirombak ke jb3 single glass ya kita lihat ya nah ini itu julukannya itu kota ayu yang artisnya itu adalah yang simpati itu full banget strobo apa segala macam variasi sudah full tapi yang kali ini yang datang itu kota ayu tapi juga jarang sih biasanya yang jb3 jb3 sr2 ini jarang masuk terminal makanya saya ngeliput juga karena ini langka ya ini bagian kowalnya itu seperti ini ya ini tuh harusnya kalau yang terbaru itu rombaknya kalau gak salah kacanya itu dipanjangin lagi sampai sini terus kowalnya dipendekin jadi ininya gak terlalu jenong tapi kan ini rombak sendiri juga gak kalah keren ya mantap ini sudah facelift nah ini perbedaannya tuh bempernya tuh lebih jenong gitu ya kalau misalkan rombak sendiri kowal sendiri ya plat nomornya D7568AC sudah ada winglet berwarna kuning ke oren-orenan kuning lah tapi itunya ada dua variasinya baru itu doang terus di atasnya juga sudah ada julukan kota ayu bandung dan bumi ayu jadi jurusannya itu adalah bandung bumi ayu spionnya ini spion tanduk yang biasanya buat double glass ya kayak gitu lalu ini ada tulisan keep calm and smile mantap banget nah ini sudah pasti menggunakan spier apa mercy ini mercy nya 1626 ya ya eh 1526 deng ini 1526 eh iya oh iya bener ternyata 1525 tuh oh 1525 guys kirain 1626 ternyata 1525 wih banyak jar kontinental tapi sayang udah agak tipis ternyata ini menggunakan sasis mercy 1525 disini ada pt goodwill suka senang goodwill wah selendang voyager nya liat itu tuh bekas apa namanya solatif-solatif gitu itu buat masang ini nih listnya ini ya lampunya sendnya ada tulisan goodwill ya fontnya font kayak tulisan sambung gitu dan ini livery juga sudah livery paling terbaru dari PO goodwill ya belakangnya ada lambang mercy nya ini untuk livery nya seperti ini pesona indonesia nah ini tuh tampak belakangnya seperti ini ternyata ini dari berkah bersama body repair ya oh baru tau saya di belakangnya juga sudah tambahan winglet dua terus ada tulisan goodwill dan belakangnya tuh livery terbarunya gini nih mantap dan ada julukannya itu kota ayu wah mantap lampunya juga sudah jb3 guys keren ya unitnya kita cinematic aja dulu 123 kita Terima kasih telah menonton Oke mungkin segitu aja video kali ini Terima kasih sudah menonton Klip-klipan yang kemarin itu kurang lebih rekapan untuk 3 harian lah Saya ngevideo sedikit-sedikit karena momennya juga sedikit-sedikit Mungkin segitu aja Don't forget to like, comment, and subscribe Jangan lupa juga follow instagram saya di Adiefmu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye